Nah dia tanggung tebeli rumah sekarang dia udah diproses Cuma sivilnya ini kelihatannya Dia mau ditiadakan disitu Karena saya sempat bertengkar di Gelar perkara Menyangkut pengeniaan apa yang dimaksud dengan pengeniaan Kalau menurut polis pengeniaan itu adalah yang dipukul aja Udah pukul itu udah pengeniaan Itu salah Pengeniaan itu bukan cuma fisik aja Lahir batin itu dipengeniaan kalau model Kayak begitu Kayak saya ini kan sakit saya Pegang aja saya udah dianiaya Lebih-lebih dipegang Saya ditunjuk orang lain Bukan berarti kamu tidak tunjuk saya Itu udah pengeniaan Teriak-teriak itu udah pengeniaan Meluda itu udah pengeniaan Bahkan masuk pelicihan Dia kena disiplin dengan sivil Tidak boleh dan umumnya kena dia Tidak boleh dong semuanya Namanya pasal 71-70 itu harus melengket Saya 70 itu tidak dilakukan satu orang Kalau udah masuk 1-70 Tidak ada yang satu orang dilakukan Pasti ramai-ramai Tidak ada di video itu kan Kalau didengar disimak baik-baik itu kan Jelas Kalau saya pikir Ya dia Apa namanya Dia backing lah Namanya pun gak boleh lah Biar pun akan apa anak apa kan Kecuali Kecuali diberikan puasa Kalau saya kan profesional Kalau ada kata-kata Seperti pemanya Mempertanyakan seperti di video itu Apa ini Apa masukmu ke sini Ada kepentingan apa Kau tanya saya ini lawyer Kamu gak usah tanya Bagi justru saya tanya kamu Apa kepentingan kamu ke sini Kalau kau punakan Ada kuasa tidak Kalau kau ekstansi Ada surat tugas tidak Dan saya tidak tahu itu Oknum Saya tahu oknum itu Setelah kantor polisi Mau-mau-mau mediasi Oh mediasi Karena udah sering saya Udah sering memediasi dia Cuma terakhir itu Susah untuk ditemuin Dia gak mau ketemu Itu sementara perjalanan Atau memang sudah disitu Sudah di lokasi Jadi itu kan gini persoalannya Saya punya Kelain Menengani kasus ini Dalam keadaan Apa namanya Sengketa sudah punya Keputusan tetap Dalam hal ini sudah BK Perkara ini udah di eksekusi Baru ke saya Ke saya Dia minta tolong Masih ada jalan Tidak Perkara ini Saya bilang Kumpulkan berkas Tapi objek masih dikuasai loh Dia udah di eksekusi Terus dikuasai sama dia Dianya Kalian saya Oh ya ya Itu pokok permasalahnya Ya Pokok permasalahnya Setelah saya dimintain Untuk Kuasa Saya minta berkas Karena saya orangnya Teliti Saya gak mau gegabah Biar mau bayar berapa Lebih-lebih kalau gak dibayar Kita ini profesional Kita ini jual jasa Kalau kita gak dibayar ya Saya bilangin Berkas yang udah diberikan berkas Saya lihat disitu ada beberapa kelemahan Diputusan itu Yang pertama Di atas permasalahan itu Ada gadai Belum terselesaikan Eksekusi itu bisa dilaksanakan 100% Kalau semua Apa yang terbebankan di tanah itu Diselesaikan Termasuk gadai Utang-iutang Apa semua itu harus diselesaikan dulu Baru di eksekusi Yang kedua Di perkara itu Eksekusinya belum full Yang belum full Kalau pengertian eksekusi Semua yang ada di atasnya Tidak ada yang boleh tanaman Rumput pun Apa dibesikan semua Terus dikuasai oleh pemohon eksekusi Ini gak terlaksana Tetap calon klien saya menguasai Yang ketiga Alasannya saya ambil Perkara ini Karena ada bukti Autentik berupa putusan pidana Yang menghukum lawan saya Mansur 9 bulan Dengan akte Tiba Palsu yang dipakai dalam perkara perdata menang Jadi ada Jadi ada tiga Dasar Kuat saya Mengambil kasus itu Itu yang perlu ditahu dulu Dengan dasar itu Saya ambil Bikin kuasa udah Karena saya lihat ada celah hukum Lawyer harus begitu Bukan lawyer Kalau dia gak bisa lihat Pada celah hukum Gak nih Kalau tidak ada celah hukum Jangan Saya belum tampil di situ Celaku kuasa Ini baru saya minta Dasarnya Mana Dasar saya itu tadi tiga Saya dampingin Saya diberi kuasa Setelah saya diberi kuasa Saya Barulah mulai Memperlakukan saya Kewajiban saya Selaku pengacara Penasihat hukum Apa yang saya lakukan Setelah saya diberi kuasa Karena ini sudah ingkrah Sudah dieksekusi Tapi klien saya masih memasai Saya mencoba Ketemu dengan Pihak yang Mansur ini Yang pemenang itu Untuk Bisa damai Karena Walaupun sudah Deksekusi ada Apa Kalau masih dimungkinkan Kedua belah pihak Pemenang di mana Tidak masalah Ya kan Karena dia tidak mau Sudah beberapa kali Ada banyak orang Saya panggil ke sana Ke rumah Saya datang Ada jalan Terpaksa Saya Bikin Dukti baru Nopum Karena yang bisa membatalkan Putusan di atas Adalah Putusan lebih di atasnya dia Putusan apa Ya pk2 Paham kan Biar paham Ininya Karena Tengah nanti Nanti Kau pengacara Sudah dieksekusi Masih Bela-bela orang Setelah itu Saya Bikin Nopum Bugat Perdata Mansur Berdasarkan dengan Putusan Pidana Yang menyatakan Bahwa Akta itu Palsu Ya kan Saya gugat Saya menang Setelah saya menang Digugatan perdata itu Ingkrah Tidak banding dia Iya Konsultasi Saya sama teman-teman Semua yang Tahu hukum Mana nih Ya udah Berarti sudah ada Dasar untuk Melakukan pk Terjadi suatu Pertentangan Dua putusan Dengan Tempat yang sama Pengadilan yang sama Nah pertentangannya disini Pengadilan pertama yang sudah Ingkrah Menyatakan bahwa Dengan bukti ini Dia menang Diberikan Di lain sisi Pengadilan sama Menyatakan Bahwa Bukti itu tidak bisa Dijari kalah bukti Jadi dua pertentangan Yang saling berbeda Jadi dasar itu Melakukan pk dua kali Saya lakukan pk dua kali Dengan dasar itu Saya lebih kuat lagi Sehingga Kalian saya Selalu menguasai Panen apa Iya Ya sudah Karena itu tadi Saya sudah dasarnya Sudah kuat Sudah empat Dasar kuat Kekuatan saya satu Adanya gadai Yang kedua Adanya eksekusi Tidak terlaksana full Yang ketiga Adanya putusan pidana Menyatakan dia terbukti Melakukan pemalsuan Yang keempat adalah Adanya permohonan pk dua kali Ini dasar saya Jadi dasar itulah Karena ini barang Yang keempat kalinya Mau diambil hasilnya Ini sudah empat kalinya Kita sudah ambil terus Karena itu tadi Kita dasarnya kuat Polisi juga tidak berani Tidak berani Polisinya ini Kita Terakhirlah ini jadi masalah Tapi karena Di dalam proses ini Klien saya dilaporkan lagi Melawan putusan Dihukum klien saya Satu bulan Karena dua pelakunya Satunya dua bulan Banding Percobaan Dari situlah Karena dini mau panen Saya bilang jangan dipanen dulu Tunggu saya Saya datang lah Tanggal 10 ditelpon Tahun 12 Saya berangkat ke sini Mau dipotong itu Saya jelasin Jangan Ini 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 kamu karena Masa percobaan Dan saya ada piling Kamu akan ditangkap Kalau kau lakukan ini Kalau ini sudah di eksekusi Jadi saya bilang Udah Kau menurut sama saya Ini yang terbaik Buat kamu semua Keluar kamu Kita ambil hasilnya sekali Ini serakan itu Lokasi Oh iya Kita menunggu Putusan PK Kemudian itu Hasilnya baik Ya udah Gitu Terus saya coba lah Koordinasi dengan yang Yang Mansur itu Lawan kita Ya udah gimana nih Oh iya Saya enggak ada waktu nih Oh gimana kalau saya giniin Aduh sayang Minta ketemu dong gak bisa Ya udah Saya pikir udahlah Keluktinya baik kita Kita ini aja Karena kita juga masih punya Aksitu Kita yang tanam Pasti Mansur ada disitu Saya datang kita ketemu Mas itu ya Terjadi lah ini Itu Tersangka Ada Oknum Satu Di Brimog Namanya Darwis Terus Tersangka dari Sipil Sudah ada satu Yang Mau musuh itu Terus Satu DPUAD Sementara Habis gelar perkara Saya belum tahu Perkembangan ya Yang kalau gelar perkara Itu ada Ada Empat lah Lagu Yang gelar perkara ya Yang 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 dua Sebenarnya enam kan Yang dua ini Mukul Dilihat saksi Cuma di video Tidak kelihatan Makanya Polisi Tidak mau Masukkan Inilah Yang perlu kita Apa namanya Langdurat Kenapa polisi Saksi kok jelas tuh Saksi jelas Melihat Ini Kenapa tidak Masuk jadi Tersangka Namanya Punding Namanya Punding itu yang Terus yang Yang satunya Sumber dari Masalah Namanya Mansur Nah itu juga Seharusnya kan Dia harus bertanggung jawab Karena dia harus Tapi tidak Dihkan juga Cuma jadi saksi Seharusnya dua orang Yang jadi tersangit Jadi